Dari sebuah kota terbesar kedua di Jawa Timur, inilah profil program studi urologi Malang. Pelayanan spesialis urologi di rumah sakit Dr. Saiful Anwar dimulai pada tahun 1989 dengan kehadiran Dr. Benggol Suhartoni. Saya menjadi spesialis urologi pertama di Malang tahun 1989. Dua barang tentu ini suatu anugerah dari Allah SWT yang patut saya syukuri. Urologi merupakan bagian dari SMF Buddha. Selanjutnya pada tahun 2008 berkembang menjadi 5 SMF diantaranya adalah SMF Urologi. Kemudian melalui perjuangan yang panjang, urologi mengembangkan diri dan akhirnya resmi menjadi program studi urologi pada bulan Oktober 2013. Tahun 2013, Dr. Dr. Besuk Darianto, spesialis bedah, spesialis urologi konsultan, dipercaya untuk mengamban amanah sebagai ketua program studi pertama. Dan pada tahun 2020 diamanahkan kepada Dr. Kurnia Penta Seputra, spesialis urologi konsultan. Tiga rumah sakit di jaring program studi urologi Malang adalah RSUD Kambiran Kota Kediri, RSUD Kabupaten Kediri, RSUD Ulin Banjarmasi. Staff aktif urologi malang terdiri dari Dr. Dr. Basuki Bambang Purnomo, spesialis urologi konsultan, Dr. Dr. Besut Darianto, spesialis bedah, spesialis urologi konsultan, Dr. Kurnia Penta Seputra, spesialis urologi konsultan, Dr. Paksi Satyagraha, magister kesehatan, spesialis urologi konsultan, Dr. Pradana Nurhadi, spesialis urologi konsultan, Dr. Taufik Nurbudaya, spesialis urologi konsultan, Dr. Andri Kustono, spesialis urologi, Dr. Medianto, spesialis urologi. Visi program studi urologi menjadi program studi pendidikan dokter spesialis urologi unggul, pelopor, dan pembaharu dengan nilai kearifan lokal di bidang trauma rekonstruksi dan onkologi yang bereputasi internasional berbasis budaya dan nasionalisme berdasar Pancasila untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Visi program studi urologi malang pertama menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang urologi yang terintegrasi berstandar internasional yang menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki moral dan budi pekerti yang luhur, mandiri, profesional, dan inovatif. Kedua, menyelenggarakan program studi dokter spesialis urologi sebagai agen pengembang dan penyebar ilbu dan teknologi urologi dengan nilai kearifan lokal pada bidang trauma rekonstruksi dan onkologi yang bertujuan perbaikan kualitas hidup. Ketiga, menyelenggarakan tata kelola pendidikan program studi dokter spesialis urologi yang unggul, berkeadilan, dan berkelanjutan. Lulusan pertama urologi malang adalah dokter Rian Ahmad Adi Saputra spesialis urologi sekaligus menjadi tonggak sejarah sebagai peraih nilai tertinggi ujian nasional. Lulusan kedua urologi malang adalah dokter Farid Setiono spesialis urologi dan dokter Igusti Agung T.D. Surya Putra spesialis urologi. Lulusan ketiga, dokter Rudi Eka Aretosa Putra spesialis urologi dan dokter Yulian Salis Patriawan spesialis urologi. Lulusan keempat, dokter Muhammad Miftahul Firdaus spesialis urologi dan dokter Imade Udiana Indra Diputra spesialis urologi sekaligus menjadi peraih nilai tertinggi dalam ujian nasional. Lulusan kelima, dokter Hamid Hunaib Dovi Al-Luza, magister biomedik spesialis urologi, dokter Astarin Ardiani spesialis urologi, dan dokter Akmal Fauzi Yusrilumab spesialis urologi. Berikut adalah kegiatan PPDS Urologi Malang. Terima kasih telah menonton! 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 Akademis dan non-akademis, kami yakin program studi urologi Malang dapat menghasilkan urolog yang mampu bersaing di dunia nasional maupun internasional. Berintis program studi urologi merupakan kerja keras yang panjang. Impian besar kami adalah program studi urologi FKUB Malang dan lulusannya mampu memainkan peran aktif di kancah internasional.